Intro What's up guys, welcome back to my channel Balik lagi dengan aku, Jemima Dan kalau temen-temen baru disini Nice to meet you So, pada video kali ini kita akan Skincare-an bareng, dan by the way Kalau misalnya aku sering liat ke kanan, itu karena Viewfinder buat aku liat muka aku Itu ada di sebelah kanan guys, jadi That's why, dan sepertinya temen-temen Kalau kalian udah liat dari judulnya, hari ini aku bakalan Menggunakan semua skin care Yang sudah aku habiskan Dan merupakan new favorites Aku, bahkan beberapa itu Udah mau habis Botol kedua, sebagian besar Bahkan hampir semua, memang ini Adalah produk-produk yang belum pernah Sebelumnya aku mention di channel aku Jadi termasuk new favorite Di 2023, as you guys know Aku constantly try new Products untuk review ke kalian Dan aku kurasi baik-baik yang aku suka Ingredientsnya bagus, work di kulit wajah aku Baru aku mau share ke temen-temen semua So, tanpa lama-lama lagi Langsung aja kita mulai skin care-nya Yuk yuk Pertama dari toner dulu Ini dia guys, new favorites Dan empties aku Tadaaa, yes Ini adalah Skin Tific yang Pure Centella-nya Toner yang paling baru Dilaunching oleh Skin Tific Jadi memang bener-bener new favorite banget Fresh from the oven Dan udah habis Pemakaian aku Satu botol ini udah kosong Ini udah ada Botol kedua aku Bahkan udah lebih dari setengah Pemakaian Catot ya guys Fungsinya buat apa? Ini untuk menenangkan kulit Dari iritasi dan kemerahan Dan bisa memberikan hasil Yang cukup instant Terlihat progresnya Kayak kalau sesuai pengalaman aku Aku ada sempat cobain beberapa skin care Yang bikin kulit aku tuh iritasi Kemudian aku pake lah Skin Tific Pure Centella ini Dengan metode CSR Sebenarnya ini udah pernah aku mention Di Instagram story aku Jadi kalau misalnya kalian belum follow aku di Instagram Do follow me on Instagram AtiMuLivia Karena aku sering share juga Rekomendasi produk disana Tapi of course Lebih lengkapnya dan lebih detail Pasti akan dibentuk video panjang Di Youtube seperti ini Anyway Cara pakenya itu ada dua Bisa dilangsung tuangin di tangan kayak gini Seperti yang lagi aku contohin Bangun aku langsung aku pake Terus di tap-tap ke wajah Yang aku suka banget Pake toner ini tuh Bisa bikin kulit instant fresh Terus cooling sensationnya itu berasa banget Nah cara pemakaian yang kedua Untuk versi yang lebih intense adalah Dengan yang tadi aku udah sempat sebutin Metode atau teknik CSM Itu adalah teknik Chisuseki Method Dimana kita pakai toner Dengan tuangkan ke kapas Kemudian kapas itu dikompres ke wajah Nanti semua link produk Sebelum aku taruh di description box down below Termasuk rekomendasi kapas yang bagus Untuk kalian pake Dalam metode Meredakan iritasi Dari sebuah toner Menggunakan teknik CSM ini Next ada toner juga Yang aku mau shout out disini Ini gak sponsor ya Dari tadi sama sekali guys Ini dari Foreby Ini tuh bagus Kalo kalian lagi struggle Sama jerawatan yang Gak kunjung ilang gitu ya Kayak timbul-timbul terus Ini bisa menjadi salah satu toner Yang cocok banget Terus dimawa buat Oily Acnecron Skin Ini namanya Foreby Dan aku juga hampir habis Satu botol gede kayak gini Gak keliatan Karena ada stickernya Terus kalo kalian yang pengen Sunset juga Itu tinggal di support aja gitu loh guys Oh ya toner ini Bisa banget Di layer dengan Ingredients apapun ya Next kita ke step selanjutnya Yaitu serum Aku excited banget Karena my new favorites Dan empties Buat serum kali ini adalah Serum mencerahkan kulit wajah Yang kusang Sekaligus memudarkan dark spot Ini dari Focal Skin Mungkin kalo kalian Follow kode instagram Udah gak asing lagi Sama Focal Skin ini Ini adalah Focal Skin Brightening Serum Atau serum mencerahkan Dari Focal Skin Langsung aja aku mau kasih tau ke kalian Kenapa aku suka ini Karena yang pertama Dia tuh Fungsinya Mencerahkan kulit wajah Kalo di aku tuh Secara keseluruhannya Jadi kulit yang kusam Secara keseluruhan itu Bisa banget Menjadi lebih Bright Dan bercahaya Kedua Yaitu punya Dua size serum juga Ada yang size kecilnya Ini tuh 15ml Dan size yang lebih gedenya 30ml Jadi buat temen-temen Yang mungkin mau coba dulu Bisa dari size kecilnya dulu Dan aku udah Habiskan Full Satu botol Yang size kecilnya Dan botol yang kedua Ini juga sisa Segini Teksturnya enak banget di kulit Dan kalau misalnya kalian Ini tuh serum belum banyak orang bahas ya guys Padahal sebenernya bagus-bagus Aku tuh sudah coba Banyak skincare dari Focal Skin Sejujurnya Ada yang Hydrating serum Ini juga favorit aku Aku masukin ya Dini favorite dan empty Sekarang dua-duanya tuh udah habis Intense, malembarkan, dan menghidrasi kulit Jadi kulit yang lagi dihydrated Highly recommend Dan kalo kalian belum pernah denger brandnya Focal Skin Focal Skin ini adalah brand skincare yang berfokus Pada penelitian ilmu kulit guys Dan produknya diformulasikan di laboratorium Perancis loh Nah core value dari Focal Skin sendiri tuh Natural, Pure, Scientific Pokoknya mewakili kemurnian alami gitu Perawatan kulit yang ilmiah Terus mematuhi penggunaan bahan tumbuhan alami murni Terus proporsinya juga secara ilmiah Formulasi produknya transparan Menganut konsep perlindungan lingkungan Dan juga pengalaman lebih dari 15 tahun penelitian profesional loh Sehingga produknya itu aman banget buat dipakai Langsung aja aku mau pake Dan tunjukin ke kalian teksturnya Pertama aku langsung tunjukin secara close up dulu Ini tekstur dari serum Focal Skin yang mencerahkan kulit Tuh Dia tuh runny Dan ketika kenak kulit ada efek pullingnya juga Dan sama sekali gak lengket di kulit Gampang menyerap Terus memberikan finish yang glowing juga Abis ini aku bakalan langsung taro aja di kulit wajah aku Serum brand skincare dari Focal Skin ini bisa banget dipake Pagi dan malam ya guys Setelah dipake ke kulit langsung keliatan Kalo takut tuh jadi lebih kenyal dan lebih agak bercahaya gitu Dan serum ini tuh punya banyak banget ingredients mencerahkan di dalamnya Banyak dari temen-temen yang suka nanya aku Kak banyak banget kan sekarang ingredients yang mencerahkan kulit Ada niacinamide, ada alam larbutin, ada tronexamic acid, simoy 377 Dan masih banyak lagi belum banyak banget ekstra-ekstra Nah kalo misalnya mau coba serum yang mencerahkan Dia tuh kira-kira mau coba dari ingredients yang mana ya Kalo misalnya kalian bingung mau mulai dari ingredients yang mana dulu Focal Skin Brightening Serum ini bisa banget jadi pilihan temen-temen Karena dia tuh hampir borong semua ingredients mencerahkan Dia ada niacinamide sebesar 3% Which is beginner friendly maupun yang udah gak beginner juga Menurut aku sangat-sangat tetep ngefek Buktinya di kulit wajah aku tetep kasih liat perbedaannya Ada 2% alfa arbutin di dalam sini Ada simoy 377 Terus dari ekstrak ada rose, damasina flower, dan pomegranate Bisa juga memudarkan dark spot atau noda hitam Karena ada alfa arbutin dan simoy 377 Yang bekerja dari akarnya memang Karena menghambat produksi melanin Dan karena formulasinya yang menurut aku pribadi tuh enak Dia selain mencerahkan Tapi buat overall kulit jadi lebih terhidrasi Dan lebih seger juga keliatan Sama sekali gak keliatan berat ataupun tebel ya di kulit wajah Ada patented ingredients juga Yaitu namanya HEPES H-E-P-E-S Yang membantu meratakan warna kulit Serum ini juga menurut aku Karena aku punya combination skin Dimana di zona aku berminyak Dia ikut membantu mengontrol minyak di wajah aku So ya of course gak mungkin aku gak share Karena selain new favorites Aku udah ondoi abis 2 botol dari Vokal Skin ini Dan gak usah khawatir sih guys Ini walaupun brand baru Dia udah terdaftar BPOM Ngomong-ngomong soal Vokal Skin Dia juga ada yang multi repair care-nya Jadi buat temen-temen yang kulitnya lagi kusam Tapi pada saat yang sama ada jerawat dan kemerahan Pengen cerah kalian bisa gabungin Dua ini dalam skincare routine Ini mencerahkan sekaligus mengontrol minyak Ini ikut meredakan iritasi Namanya Vokal Skin Lasting Hydration Gel Bisa menjadi gel serbaguna sih Teksturnya tuh super ringan ya guys The True Gel Bener-bener seperti gel yang bening Dan gak berminyak sama sekali Ngeblendnya juga ringan ke kulit Bisa jadi additional treatment Buat kalian yang pengen fokus untuk meredakan radang-radang pada jerawat juga Gak bakal terasa berat Bahkan gak akan menyumbat pori Dia pakai ekstrak tumbuhan Ada ekstrak rumput lautnya Sama betan bukan Yang membantu ikut menenangkan Memperbaiki kulit Serta melembabkan Tanpa kasih rasa yang berat Ini tuh kalau misalnya kalian tipe kulit yang kering Bisa pakai ini dulu sebelum moisturizer Kalau misalnya kalian tipe kulit yang very oily atau sangat-sangat berminyak Bisa menjadi calming gel plus moisturizer Jadi udah gak usah pakai moisturizer lagi Tinggal tutup dengan sunscreen kalau pagi hari Ini aku akan langsung pakai juga di kulit wajah aku Aku suka banget Packagingnya yang pump kayak gini Tuh Ini tuh ringan sekali Terus gak meninggalkan seperti lapisan ekstra ke kulit gitu loh guys Ini tuh tipe gel yang cuman kerasa ada lapisan pas diratain aja Dalam 5-10 detik setelah diratain Ini tuh langsung Wah menghilang kemana lapisannya Cuman rasa sejuknya tetap terasa So dua ini Perfect combination Next Karena aku tuh kulitnya kombinasi Aku akan tetap tutup dengan moisturizer Yang ini adalah empty sekaligus Mau bilang new favorites juga Gak new-new banget ya Karena aku udah pernah mention ini di video Beruntusan perontok kayak Cara mengatasi beruntusan Ini adalah salah satu moisturizer Yang membantu banget Ini Dari Karis M Plus Madeka Sosai Dia tuh ada dua size juga Yang kecil kayak gini Sama yang gedenya Jadi kalau mau coba-coba dulu Boleh silahkan coba yang kecilnya dulu Nih Yang kecilnya aku udah abisin Kenapa aku cobain yang kecil dulu? Karena Karis M Plus Madeka Sosai Sikatnya gini Udah upgrade formula guys Dulu kan yang aku share juga ke kalian Di video aku yang lama Soal cara mengatasi beruntusan itu Dia masih formulasi yang lama Jadi karena dia ada update formulation Aku kayak coba dulu deh Belum tentu kan Formulasi yang pertama kita cocok Dan formulasi kedua juga cocok But aku seneng banget Formulasi yang terbarunya Sama-sama cocok di kulit wajah aku Gak buat masalah sama sekali Malah dia jadi jauh lebih ringan Tapi ngelembapinnya tetap intense Dan ngefak di beruntusan Aku bakal kasih lihat ke kalian di 4 after Jadi kalo temen-temen lagi cari moisturizer Yang mengatasi beruntusan Bisa coba yang Karis M Plus Madeka Sosai Sika Cream ini So karena dia Formulasi baru Kayak second generation ya Tetap masuk di kategori new favorite Dan intense juga Serta ini udah setengah sih sebenernya Karena aku udah sering pake juga Ini aku tunjukin ke kalian Teksturnya secara close up Liat deh Dia tuh terlihat putih creamy Tapi ketika di blend Dia termasuk menurut aku Semi gel juga Bahkan yang upgrade formula ini Terasa lebih ringan Dan gak bikin berminyak Tenang aja aku bakal kasih lihat juga Aku langsung apply di wajah Bahkan aku tuh Kalo pakenya Satu di sebelah kiri Satu buletan juga di sebelah kanan Ini aku pake kanan duluan Uh Gak bikin berminyak kan sama sekali Ini belum aku apply moisturizer Ini udah Ini moisturizer yang bisa dipake Sehari-hari ya guys Pagi sama malam hari Kalo sesuai pengalaman aku Dia work banget di beruntusan Bahkan yang upgraded formula ini Dia tuh lebih Menurut aku lebih cepat gitu ya Menurut aku Lebih intensif juga Lebih kuat daripada Generasi terdahulunya Dan bisa lebih maksimal gitu loh Memperbaiki kulit yang sensitif Dan mudah berjerawat Serta beruntusan Kayak aku Kenapa dia bisa lebih intens Menurut aku Karena generasi yang kedua ini tuh Dia udah ada tambahan komposisi Squalane Itu bagus banget Untuk mengembabkan kulit Sekaligus juga Membantu memperbaiki Terus ada niacinamide-nya Jadi udah ada manfaat Mencerahkannya juga di dalam sini Serta kandungan Madeka Sosai Dan Sentela Asiatica-nya Dengan kadar yang lebih tinggi Kalo kalian tanya Bisa membantu Menyembuhkan cerewet Nggak menurut aku Bisa banget ya Karena formulasi ingredients-nya Yang all in Nggak ada alkohol Nggak ada fragrance Itu nggak ada bau sama sekali Terus dia juga Nggak pakai silikon Kalo misalnya kalian khawatir Soal itu Oh ya Karis and plus Madeka Sosai Sika Cream Ini juga udah depon ya guys So it is totally better Stronger and faster Beruntusan aku Memang aku notis sih Dia tuh lebih cepat Daripada generasi 1-nya Meredakan beruntusan banget Bapak aku takut Pake masirais lagi deh Kalo lagi beruntusan Next Terakhir adalah Sunscreen Karena ini masih pagi ya Wajib pake sunscreen Dan my new favorite Juga MTS Udah abis Bahkan aku udah restock Dan restockannya pun abis Ini dari True To Skin Temen-temen Sebenernya ini tuh Bukan produk yang mereka baru launching Cuman aku tuh Baru Waktu itu iseng-iseng cobain Dan ternyata Seenak dan seringan itu dong Dan gak bikin gerah Ini udah abis Bagi semuanya Dan sekarang aku bakalan Gunting Untuk menghabiskan Secara official Oh Disini ya Tada Teksturnya emang Agak creamy Kayak gini ya guys Cuman pas diblend tuh Dia jadi ringan Dan watery gitu Gak full watery Tapi ya masih Dalam kadar yang ringan Terus gak lingkat ke kulit True To Skin Kalo kalian nonton ini Good job Buat sunscreennya Tapi jangan sering guys Disini ada lagi yang versi Lebih murahnya Under Rp. 60.000 Apa Rp. 60.000 Ya Kalo mau disuruh pilih satu Sih Aduh aku susah memilih Pokoknya They are all my New favorite And done Begini finish Sunscreennya True To Skin Liat deh Kalo kalian tipe yang mau Lebih ringan lagi Dia tuh Hampir seperti gel Yang focal skin tadi Terlalu sunscreen itu Dari Glut To Glow Ini must have sih Kayaknya kalo kalian kulitnya Yang lebih combination To oily Aku saranin Coba yang Glut To Glow dulu sih Kalo kalian mau yang Agak lebih Terasa melembabkan ya Semi-semi Kayak moisturizer cream Boleh yang True To Skin ini Yang udah aku putih Tapi kalo misalnya Kalian mau yang Agak lebih affordable But still SPFnya tuh Dan yang aku suka Dia tuh plusnya Di packaging pump Kayak gini Dan ini pumpnya Airless pump Airless pump itu bagus Karena dia tidak akan Menyisakan produk guys Jadi ini walaupun Mau dibunting Percuma Karena semua produknya Itu udah di Pompa habis Sama si ini Airless pumpnya Ini tuh sebenernya Kalo packaging packaging Yang pake Airless pump Harusnya harganya tuh Lebih mehong Cuman ini tuh Harganya Aduh lho kalian Kok bakal taro disini deh Berapa sekarang harganya Ini Shopee Non-sponsored ya Gila To Glow Good job Teksturnya seringan itu Dia tuh mirip-mirip Azarin Hydra Soothe Cocok banget Untuk semua jenis kulit Bahkan kulit berminyak Sekalipun Kalian pokoknya Bakalan kaget deh Ini sama sekali Gak menyerupai sunscreen Habis Habis true to skin Dan glad to glow Aku mau ekstra lagi Ini my new favorite Dan udah abis Ini serum mencerahkan juga Dari Skintific Yang 3% Tranexamic Acid Nah ini tuh Kalo misalnya kalian Mau ada bekas jerawat Yang merah juga Boleh coba ini Skintific 3% Tranexamic Acid Terakhir adalah New favorite Dan empties Dari Body Care Ini The nice excellent cream Dari And Pure Kalian inget gak Aku pernah review Satu rangkaian Yang licorice seriesnya Ini I see the light Licorice series Dan sekarang mereka keluarin Krim lipatan Atau axillary cream Dan kenapa jadi Empties dan new favorite Sebenernya kita udah abisin Dua tiup guys Cuma satu tiupnya Lagi di rumah Aku lupa bawa ke studio Aku pakenya Berbarengan sama paksu Aku tesnya waktu itu Di bekas luka aku Yang di kaki Karena kati aku Jujur udah cerah Dari pemakaian yang Everwhite Axillary Cream Sama Roseo Jadi udah gak aku Pakein lagi ini Di kati aku Aku cobain di kati Suami aku Dan wah Kayaknya aku bakalan Taruh disini lagi deh Before afternya Kelihatan banget Cerahnya Terus ini teksturnya Super ringan Kayak serum wajah Jadi bisa dipake After waxing After shaving Cukuran kati ya Dia bisa menenangkan Kemerahan Sekaligus Gak bikin burket Atau lengket-lengket Itu di kulit Buat laki-laki Kalian bisa banget pake juga Buat perempuan juga Yang pengen axillary cream Dengan tekstur yang lebih ringan Kayak gak pake apa-apa Boleh juga pake yang Endure ini Dari dia finish Aku habis skincare-an Pake produk-produk New favorites Dan empties Aku bakal udah restock Kedua kalinya Dan restock yang kedua kali Itu juga udah mau abis Bagus itu ingredientsnya Dan ngefet banget Di kulit aja aku Jadi buat kalian Yang lagi cari-cari skincare Sesuai dengan manfaat Yang udah aku jelasin tadi Ini semua rangkaannya Bisa menjadi referensi Buat kalian cobain Aku bakalan taruh Linknya lengkap Di description box Dan below Buat kalian semua Biar kalian Kalau mau cobain Gak ribet Tinggal langsung aja Klik di sana Jangan lupa follow aku Di instagram At jimimalivia Karena aku selesai Utilitas aku Produk-produk apa yang lagi Bupakai Rekomendasi produk Tips, beauty Skincare And more Dan juga tiktok At jimimalivia And thank you guys so much For watching Good luck Semangat skincare-annya I will see you guys In my next video Bye-bye guys Bye-bye guys